Persatuan Sepak Bola Kota Sukabumi-Persi akan bertanding di Liga 3 zona Jawa Barat. Sebelum berangkat pertandingan, Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi, melepas tim sepak bola kebanggaan Kota Sukabumi tersebut di Balai Kota Sukabumi. Orang nomor satu di Kota Sukabumi itu, mengatakan keberangkatan para atlet sepak bola ke Liga 3 tersebut menjadi ajang pembuktian bagi Persi, dalam menunjukkan prestasinya. Dirinya berharap kepulangan Persi nanti bisa memberikan sukacita bagi kita semua, begitu pun dengan acara pelepasan ini, yang disambut dengan sukacita. Momen ini merupakan kesempatan bagi Persi, dalam menunjukkan kemampuannya, sehingga Persi dapat menjadi kebanggaan warga Kota Sukabumi. Yang pertama kita berharap ini menjadi ajang pembuktian bagi Persi, dalam langkah pertandingan yang dimulai besok hari. Mudah-mudahan Persi dapat kembali ke Kota Sukabumi dengan prestasi yang terbaik dari hasil tahapan-tahapan dan hasil seleksi yang telah dilakukan di beberapa saat ini. Cukup besar ya Pak ya, harapan Persi Pak untuk meramaikan dunia persepolaan. Oh iyalah, kita juga inginkan bangga pakai baju Persi, bukan pakai baju yang lain gitu ya. Wah Persi, Persi pakai kaos bola Persi, kan juga kita ingin menimbulkan kebanggaan itu. Dan mudah-mudahan ini momentum bagi Persi untuk menunjukkan kemampuan. Persi Kota Sukabumi, dalam menjalani pertandingan Liga 3 ini, menghadapi tiga tim, yakni Persikat Persikabo, Persi Kabumi. Pertandingan yang akan dijalani oleh Persi Sukabumi ini, akan berlangsung di Stadion Sabilulungan, Kabupaten Bandung Barat, yang dimulai pada hari Selasa. Manager Persi Kota Sukabumi, Sihabudin, mengatakan, dalam ajang ini, Persi mengirimkan sebanyak 21 pemain dan 10 ofisial. Saat ini kita masuk ke Dendisi Tiga. Kita ada empat tim, termasuk satu grup dengan Kabupaten Sukabumi. Setelah mudah-mudahan dapat hasil terbaik. Yang dikirimkan sama kita berapa banyak? Pemain. Pemainnya? Pemain 21, 30 dengan ofisial. Nah untuk targetan sendiri, sepeda apa, Kak? Kalau target yang terbaik. Kalau melihat peluang yang ada saat ini dengan materi pemain, seperti apa? Peluang PP-PTC. Karena kita tidak bisa memungkiri waktu dari mulai pemilihan seleksi itu, kita hanya diberi waktu awal Desember. Kesempatan berlaga di Liga Tiga ini, merupakan kali ketiga untuk Persi Kota Sukabumi. Persi hanya memiliki waktu sekitar satu bulan untuk mempersiapkan timnya berlaga di Liga Tiga, kendati demikian tidak mengurangi optimisme untuk menjadi juara.